Fuji Utami alias Fuji kegirangan dapat hadiah dari Atta Halilintar usai kalahkan tim Thorik Halilintar di pertandingan bulu tangkis. Selain itu setelah putus dengan Tharik Halilintar, Fujianti Utami alias Fuji telah sejak lama dijodohkan netizen dengan El Rumi. Bahkan, tak sedikit brain yang meminta keduanya tampil berdua. Namun, alih-alih sibuk bikin gimmick, El Rumi mengatakan jika dirinya menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Belakangan, putra kedua Maya Estianti dan Ahmad Dhani itu disebut-sebut tengah menjalin kedekatan dengan El Sajapasal atau Echa Aura. Sayangnya, hal ini nampaknya membuat hubungan Fuji dan El Rumi nampak canggung. Padahal mereka kerap dipertemukan dalam acara yang sama. Momen tersebut juga terlihat pada acara badminton clash baru-baru ini. Di mana, Fuji dan El Rumi berada dalam satu tim yang sama. Pada salah satu momen, saat mereka tengah menikmati penampilan Sheila on 7, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu tiba-tiba berpindah tempat. Bahkan sang kakak, Fadli Faisal Yap berada di sebelahnya tampak menyuruh sang adik untuk pindah posisi dengan tangannya. Sebab saat itu, El Rumi terlihat tepat berada di belakangnya. Hal ini dilakukan Fuji, diduga untuk menghindari adanya perjodohan kembali di antara mereka yang bisa membuat hubungan terasa semakin canggung. Terlebih saat ini, El Rumi juga sedang dekat dengan Echa Aura. Sebagian netizen menyebut, hal itu juga dilakukan agar dirinya tak dihujat oleh fans El Rumi dan Echa Aura. Di akun TikTok LG Dolaku, banyak pula yang menyayangkan keputusan Fuji berpindah tempat. Seperti yang kita ketahui Gala Sky, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, kembali menjadi sasaran komentar negatif di media sosial. Kali ini, seorang netizen dengan akun Instagram NoKa menyebut Gala dengan sebutan, si Atim. Komentar tersebut sontak menuai kecaman dari banyak pihak, termasuk Tante Gala, Fuji Anti Utami. Fuji tidak tinggal diam dan memberikan balasan menohok kepada netizen tersebut. Butuh berapa? Sini aku yang bayar sayang, kamu bu, butuh uang, yah? Balas Fuji. Dia menegur netizen tersebut dengan mengatakan bahwa komentarnya tidak pantas dan tidak sensitif terhadap situasi Gala yang masih kecil dan telah kehilangan kedua orang tuanya. Fuji menyebut netizen tersebut sebagai orang kampungan. Fuji juga menegaskan bahwa masa depan Gala terjamin dan tidak perlu dikhawatirkan. Dia meyakinkan publik bahwa Gala akan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian oleh keluarga. Kampung. Alhamdulillah Gala masa depannya sudah terjamin, gak kayak kamu udah madesu, masa depan suram, nyari duit pakai cara haram, tambah Fuji yang terpancing emosi. Gala Sky Andrian Shah adalah anak laki-laki sematawayang dari mendiang pasangan selebriti Vanessa Angel. Sampai jumpa di video.